Alhamdulillah Al-Rabi'ah Faedah yang keempat Annal a'malah Yuktabu sawabuha Bisababi Mayu sahibuhu Min niyatin soliha Bahwasanya amalan-amalan itu Ditulis pahalanya Yaitu ditetapkan pahalanya Dengan sebab niat yang soleh Yang menyertai amalan tadi Ini menunjukkan apa pentingnya amalan Innamal a'malu bin niyat Amalan itu hanyalah dinilai Berdasarkan niatnya Manakala niatnya baik Maka dia mendapatkan pahala Adapun sebaliknya Kalau niatnya jelek Walaupun dohirnya bagus Maka dia akan sengsara nanti Berapa banyak orang yang Dia itu dohirnya berjihad di jalan Allah Dohirnya Tetapi manakala niatnya rusak Maka dia masuk ke dalam neraka Bahkan termasuk orang yang pertama kali Menyebabkan neraka itu dinyalakan Hadis Abi Hurara yang diwetkan oleh Imam Muslim Atau orang-orang yang sodakoh Tetapi dia niatnya agar dikatakan sebagai jawat Orang yang dermawan Ternyata dia juga termasuk salah satu dari tiga orang yang Pertama kali neraka itu dinyalakan Untuk dia Juga apa satu lagi Yaitu orang yang belajar Karena dikatakan Agar dikatakan sebagai alim Atau membaca Al-Quran Dan mengajarkan Al-Quran Agar dikatakan sebagai perik Niatnya bukan karena Allah Ta'ala Akibatnya dia yang pertama kali Untuk apa Neraka itu dinyalakan Ini menunjukkan bahwasannya Niat itu betul-betul sangat berpengaruh Sebagai mana ucapan Imam Ibn al-Mubarak Rahimahullah Ta'ala Kam min amalin kabirin tusoghiruhun niyah Alangkah banyaknya amalan yang besar Tetapi dia dibuat kecil oleh niatnya Dan alangkah banyaknya amalan yang kecil Tetapi dia dibesarkan oleh niatnya Ini menunjukkan pentingnya masalah niat Maka harus Ada apa Kesamaan antara Amal dohir dengan amalan batin Sebagaimana dalam hadis Api Hurairah Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada Bentuk-bentuk tubuh kalian Ataupun harta-harta kalian Tetapi Allah melihat kepada Hati kalian dan amalan kalian Harus ada kesamaan Antara hati dengan amalan Dan pembahasan ini Banyak akan kita dapatkan Di dalam Kitab Siara Alamin Nubala Ketika membahas biografi Al-Hasan Al-Basri Kisah yang sangat bagus Dan penukilan-penukilan yang bagus Di dalam biografi Al-Hasan Al-Basri Tentang masalah Apa itu Kesamaan antara Lohir dengan batin Karena Nabi SAW Memerintahkan para sahabat Untuk menanyakan Niat dia Maksud dia Ketika mengulang-ulang itu Rasulullah tidak langsung menghukumi Ini salah atau ini benar Tapi tanya Dengan tujuan apa Dia melakukan itu Ada pun kalau niatnya adalah Untuk memamerkan hafalan Walaupun adalah Al-Fatihah Walaupun dia adalah Pulau-Lau'ah Tentunya Ini tidak akan mendapatkan pahala Bahkan dosa Tapi harus ikhlas Untuk memakmurkan dunia Dengan kiraatul Quran Bukan berarti kita diam saja Tetapi apa Kita baca Al-Quran Dan kita ikhlas Kita Kumandangkan kepada manusia Dan kita ikhlas Bagaimana nabi dan para sahabat Membacakan Al-Quran Di pasar-pasar Di pekan-pekan Di jalan-jalan Dan di Di jamaah-jamaah Ketika mereka datang Di waktu haji Dan sebagainya Dengan niat apa Untuk memandangkan kalimat Allah Baik Kemudian Al-Khamisah Yang kelima Seharusnya Orang yang memegang wilayah Memegang kekuasaan Yaitu kepemimpinan Yaitu dari kalangan ulama Dari kalangan orang-orang yang mulia Dan para pemuka agama Agar apa Agar jalannya itu lurus Dan inilah yang seharusnya Ada pun Kalau itu susah didapatkan Maka untuk Untuk kepemimpinan umum Atau kepemimpinan di medan perang Yang dicari adalah Yang kuat jiwa dan fisiknya Walaupun agamanya tidak terlalu bagus Tetapi apa Tetapi Dia apa Kuat fisik dan jiwanya Nah ini Ini lebih bermanfaat Untuk apa Untuk mengendalikan Mengendalikan istilahnya apa Stabilitas negara Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Di dalam kitab beliau Asyasa Asyariah Kenapa Karena untuk mencari orang yang Soleh dan kuat Ini susah Tetapi Paling tidak Kalaupun Kalau yang ada adalah Orang yang kuat Maka dia diutamakan Kenapa Kalau orang soleh Kesoleh hanya itu Untuk dirinya sendiri Sementara negara ini Terlalu besar untuk Sekedar dipimpin oleh Orang soleh yang tidak kuat Dia soleh Dia tidak akan maksiat Secara umum Tetapi apa Tetapi keadaan negara yang besar Akan mudah untuk guncang Kalau pemimpinnya tidak kuat Ini bagus penjelasan Tentang masalah itu Makanya Kalau pemimpin itu Tidak soleh Tetapi dia kuat Dia lebih diutamakan Daripada Pemimpin yang soleh Tetapi tidak kuat Karena apa Demi kesetabilan negara Demi agar apa Jalan-jalan itu Tidak kacau balok Tidak banyak perampokan Dan sebagainya Karena pemimpin yang Dia itu tidak soleh Tapi dia masih muslim Dan dia itu kuat Maka ini masih banyak Maslahatnya Maslahatnya itu Lebih banyak Dan dia akan masih tetap Akan berusaha menegakkan Keadilan Walaupun dia apa Walaupun dia tidak soleh Karena dia masih punya Islam Bahkan yang kafir pun banyak Yang berusaha Untuk apa Menegakkan keadilan Walaupun niatnya bukan lillah Tapi apa Demi menjaga Dirinya sendiri Menjaga nama baik Keluarga Maka Kemanfaatannya itu Masih tetap jauh lebih besar Ini manakala Tidak didapatkan Gabungan antara As-salah Dengan apa Al-Quah Adapun dosanya Dia sendiri yang akan memikul Atas dosa-dosa dia Tayyip Tayyip As-sadisah yang ke-enam Annahu Min ahabbi Min ahabbi Man Annahu man ahabba sifatillah Wata dhawwak Wahala Wata munajatihi biha Faullahu yuhibbuh Barang siapa Mencintai sifat-sifat Allah Dan Berusaha merasakan Tadawwak Yaitu berusaha mencari Merasakan Manisnya munajat Dengan Allah Maka Allah Dengan apa Dengan sifat-sifat tadi Maka Allah akan mencintai dia Li'anna jazak min jinsil amal Karena balasan itu Sesuai dengan amalan Tidak mungkin Allah Ta'ala keluar dari sunnahnya Itu tidak mungkin Balasan itu pasti sesuai dengan amalan Barang siapa benci Maka dia akan Dibenci Begitu pula Barang siapa Dia itu mengagumkan sunnah nabi Maka dia akan diagumkan oleh Allah Sebagaimana tafsir Firman Allah Ta'ala Kami telah mengangkat penyebutanmu Maka Para ashabul hadis Mereka akan diangkat oleh Allah Ada pun orang yang benci sunnah nabi Maka Dia akan celaka dan hina Sebagaimana dalam tafsir Firman Allah Ta'ala Inna shani'atahu wal abetar Sesungguhnya orang yang membenci engkau Dia itulah yang terputus Membenci nabi Membenci sunnahnya Dan seterusnya Tafsir bagus dari Syekhul Islam Menukilkan dari Abu Bakar bin Ayyash Ashabi'ah Yang ketujuh Anna ikhbarul walil akhbar An'akmalil umarok wal ummal Liqasdil islah Layu adu wisayatan walanamimah Yaitu kita mengabarkan Kepada wali yang terbesar Tentang perbuatan-perbuatan Para umarok Para pemimpin Para komandan Dan ummal Yaitu para pegawainya Dengan niat untuk membuat Perbaikan Ini tidak terhitung Sebagai wisayah Yaitu pengaduan yang Membuat rusak Walanamimah Atau sebagai Bentuk adu domba Tidak Ini adalah untuk kebaikan Dengan dalil ini tadi Rasulullah memulihkan Juga dengan apa Hadis Ibni Mas'ud Rasulullah tidak marah Pada Ibnu Mas'ud Tapi Rasulullah marah Kepada orang-orang yang Menduga buruk Terhadap diri Rasulullah Menunjukkan bahwasannya Semacam ini Tidak masuk dalam Namimah Mengadu domba Ini niatnya adalah Untuk membuat kebaikan Bayim ilahuna Subhanakallah Mawadiham Jika la ilaha ilaha Astagfirullah Wa atuhu ilaih Wa amtullahi Rabbil alami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!